Bupati Bangka Selatan Justianur menyerahkan aset hibah pembangunan Gedung Mangkodim Bangka Selatan yang telah dibangun melalui APBD Bangka Selatan tahun 2020. Penyerahan aset hibah tersebut diterima langsung oleh Dantren 045 Gerudajaya, Brigjen 10 IM Jangkung Midianto. Bupati Bangka Selatan Acara penyerahan hibah tersebut dilangsungkan di halaman Gedung Mangkodim Bangka Selatan dengan disaksikan oleh Kapolda Bangka Belitung, Wakil Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid, dan unsur Forkopimda Bangka Selatan lainnya. Dan Rem 045 Gerudajaya, Brigjen M Jangkung Midianto mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bangka Selatan atas diserahkannya hibah gedung Mangkodim tersebut. Gedung tersebut sementara waktu akan digunakan untuk kantor perwira penghubung Kodim 0413 Bangka sampai Kodim Bangka Selatan resmi beroperasi. Kita melaksanakan serah terima bangunan kantor Makodim, hibah dari Pemkap Bangka Selatan yang sudah saya terima. Kemudian saya nanti akan menindaklanjuti, melaporkan sehingga Kodim Bangka Selatan ditetapkan dan bisa aktif. Karena memang prosesnya kita bangunan dulu, siap, kurang lebih 60 persen, baru akan ditetapkan. Tapi dengan adanya pandem ini, saya akan bermohon kepada pimpinan untuk segera dapat diaktifkan sehingga nanti pada awal tahun depan sudah berjalan ke Kodimnya dan bisa membantu terciptanya kondisi keamanan di sini, di Bangka Selatan. Dan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Bupati supaya tetap bersinergi sehingga pengembangan wilayah Kabupaten Bangka Selatan ini dapat berjalan dengan baik. Bupati Bangka Selatan Justyarnur mengatakan pemberian hibah tanah dan gedung Makodim tersebut merupakan bentuk sinergitas Pemkap Bangka Selatan dengan TNI dalam meningkatkan keamanan di wilayah Bangka Selatan. Harapan kita adalah tentunya ini tujuan utamanya pengemanan atau keamanan. Lebih dari itu bahwa kita punya nilai-nilai investasi ke depan itu cukup besar. Jadi ini perlu keamanan atau kenyamanan untuk investor juga kalau nilai-nilai nyaman dan tersebut bisa dikendali bisa kita atur. Itu yang penting bahwa nilai investasi itu akan naik kalau ini ada. Hadirnya Kodim Bangka Selatan diharapkan dapat menambah kepercayaan bagi investor yang ingin berinvestasi di Bangka Selatan agar harapan untuk menjadikan Kabupaten Bangka Selatan sebagai pusat perekonomian baru di Bangka Blitung dapat segera terwujud. Di Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Blitung, Wiwin Suseno Ainews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.